Halo sahabat kismis, setiap negara pasti memiliki cerita seram yang berkembang di masyarakat, tidak terkecuali negara Malaysia. Meski negaranya sudah maju dan masyarakatnya modern, mayoritas masyarakat masih mempercayai adanya hantu yang menunggui bangunan-bangunan terbengkalai dan tua. Sudah pernah dengar soal Vila Nabila di Johor Baharu atau Kelis Castle? Nah sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 5 Bangunan Paling Seram di Malaysia Bikin Merinding 1. Vila Nabila Berlokasi di Johor, Malaysia, ada Vila Nabila yang super seram. Menurut cerita dulunya Vila ini ditempati oleh sebuah keluarga bersama pembantunya. Namun karena ada suatu masalah, sang pembantu membunuh seluruh anggota keluarga dan mengubur mayatnya di sekitar Vila. Ada juga yang bilang, jika pembunuhan yang terjadi di Vila Nabila diakibatkan oleh perampok. Karena pembunuhan yang tidak wajar, roh pemilik Vila kemudian bergentayangan di sana. Well, ketika bangunan mewah dengan dua lantai itu tampak tidak terurus dan kian menakutkan karena selalu gelap. Nomor 2 Rumah Mona Van Dey Mona Van Dey adalah seorang penyanyi pop asal Malaysia tahun 90-an. Meskipun terkenal sebagai penyanyi, Mona justru beralih profesi menjadi dukun. Pada tahun 1993, Mona Van Dey terbukti membunuh politisi Mazlan Idris dalam ritual magic penggandaan uang. Pada awalnya, Mona Van Dey dan suami melakukan ritual mistis supaya uang milik sang politikus berlipat ganda dan ia memiliki kekuasaan besar. Sayangnya kemudian Mazlan Idris justru dihabisi. Tubuhnya dimutilasi jadi 18 bagian dan dikubur di halaman rumah. Meski Mona Van Dey dihukum mati pada tahun 2001 lalu, rumahnya sampai saat ini tidak tersentuh. Bahkan Ghostbusters dan penyelidik supranatural di sana mengatakan jika rumah tersebut masih memiliki aura yang sangat gelap. Nomor 3 Kelly's Castle Dibangun sebagai simbol cinta untuk istri dan anak. Siapa sangka jika Kelly's Castle akan jadi salah satu bangunan paling menyeramkan di Malaysia. Dibangun oleh William Kelly Smith, bangunan ini ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya karena seolah jadi saksi berbagai peristiwa buruk yang menimpa mereka. Mulai dari usaha yang gagal. Dan kematian William sendiri di usia 56 tahun. Setelah lama ditinggalkan keluarga Kelly, bangunan yang tampak gagah dan romantis tersebut justru jadi tempat penyiksaan dan pembunuhan oleh penjajah Jepang. Banyak yang mengklaim pernah melihat arwah Kelly Smith berada di lantai dua bangunan tersebut. Ada juga hantu-hantu lain yang tidak kalah mengerikan ada di sana. Nomor 4 Mimelan Mimelan yang berada di Gomba, Selangor, Malaysia adalah taman hiburan yang dulunya pernah sangat diidam-idamkan anak-anak sebagai tempat bermain mereka. Sayangnya Mimelan tidak panjang umur dan tutup permanen sejak tahun 1994 lalu. Pun kini kondisinya benar-benar tidak terurus dan menyedihkan. Berbagai kejadian tragis terjadi di sana seperti kabar kematian turis asal Singapura yang tanpa sebab hingga bencana tanah longsor yang menimpa tempat rekreasi tersebut. Sejak ditinggalkan, Mimelan ditumbuhi semak dan tanaman anggur sehingga makin menambah nuansa kengeriannya. Banyak yang mengatakan bahwa Mimelan adalah bangunan yang dikutuk lantaran banyaknya kejadian buruk yang terjadi. Walau begitu, kini masih banyak yang mendatangi Mimelan apalagi bagi mereka yang menyukai kisah misteri dan menantang. 5. Penjara Pudu Bicara soal penjara saja sudah menakutkan, apalagi jika penjara yang berhantu. Ini adalah gambaran dari penjara pudu. Meski sudah dihancurkan dan ditinggalkan sejak tahun 2009, banyak kejadian aneh yang masih tertinggal di sana. Penjara pudu dibangun semasa penjajahan Inggris dan sudah mengurung lebih dari 2.000 tawanan Perang Dunia Kedua. Jadi jangan heran jika banyak cerita mengerikan tercaji dari tempat ini. Mulai dari hawa panas dan dingin dalam satu waktu yang dirasakan oleh pengunjung sampai sering terdengar teriakan dari ruang eksekusi meskipun kosong. Nah, bangunan-bangunan tadi adalah saksi kekejaman manusia dan semoga kita bisa memetik hikmahnya. Jadi kamu berminat gak nih buat mendatangi bangunan-bangunan tersebut? Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis Salam Kismis